Halo semua, nama saya David, saya adalah seorang WordPress Developer. Sehari ini saya berjalan sebagai Senior Web Engineer di TNAP WordPress Agency untuk Enterprise. Untuk minggu kemarin, minggu yang agak singkat, karena tanggal 4 Juli, hari Selasa, itu kan hari libur nasional di Amerika. Jadi, libur. Dan hari Seninnya, karena hari kecepit, itu banyak banget yang ngambil cuti. Dan itu cukup umum ya, karena Amerika kan di sana ya, sama di Indonesia juga sama sih. Hari kemerdekaan pasti dirayakan dengan cukup besar-besaran ya. Ada kemang api, dan lain sebagainya, kumpul-kumpul dengan tetangga gitu ya. Dan hari Seninnya, saya ngambil cuti sebenarnya. Tapi, bukan ngambil cuti 2 hari ya, jadi Senin Selasa gitu bukan, tapi ngambilnya switch holiday. Jadi, kita tuh di TNAP bisa nuker hari libur. Saya nggak tahu ya, ini apa cuman non-US aja, atau pegawai US juga boleh, atau nggak, saya kurang tahu. Mungkin ya boleh juga ya, mestinya ya. Jadi, kita tuh bisa switch holiday. Dan saya kemarin switch, jadi hari Seninnya saya libur, hari Selasanya saya masuk. Dan itu cukup umum ya, terjadi di TNAP. Apalagi ke teman-teman yang ada di India tuh banyak banget yang suka dengan switch holiday gitu ya. Dan saya juga bisa memaklumi, dan saya juga sering ngambil juga. Karena, enak sih, kalau kita lagi ngambil kerja, di saat orang lain libur, itu kan nggak ada meeting ya. Jadi, kita bisa fokus misalnya ngoding dan lain sebagainya. Tapi, di saat yang lain lagi kerja, kita bisa ngambil cuti. Jadi, tetap refreshing, tapi lebih sedikit meeting ya. Dan kita bisa fokus, apalagi kalau kita ada kerjaan-kerjaan yang butuh untuk fokus ya. Kita mulai aja ke projek-projeknya kali ya. Untuk yang projek A, itu kemarin kan kita sudah, di minggu sebelumnya, kita sudah approval dari functional requirement, walaupun ada beberapa update. Dan minggu kemarin itu, mestinya saya mulai kerjain semuanya. Dan memang saya mulai kerjain semuanya, tapi agak sedikit telat ya. Mestinya saya lakukan itu di awal minggu, biar nggak nge-blocking engineer lain. Kan di projek itu ada tiga engineer ya, saya tekniknya, dan ada satu back-end, dan satu front-end. Tapi, saya lihat kemarin sih, dari back-end dan front-end itu sudah ada beberapa kerjaan. Jadi, nggak perlu untuk ngerjain homepage redesign-nya ini di minggu kemarin. Jadi, saya ngambil waktunya untuk ngerjainnya itu di hari Jumatnya, dari di akhir minggu. Karena, projek yang lain itu, projek yang C ya, terutama, itu butuh perhatian lebih ya di awal minggu. Jadi, saya kerjain ini semua di akhir minggu. Nggak, nggak apa-apa juga sih ya. Kemarin saya sudah mulai ngerjain, saya mulai ke setup blog-nya, menambahkan beberapa library di tim-nya, dan lain sebagainya. Sehingga, engineer lain sudah bisa mulai untuk kerja. Jadi, update-nya sih agak singkat, dan ya, cukup oke sih mestinya. Nah, untuk projek yang B, ini agak sedikit merasa bersalah saya sebenarnya. Karena kan saya dianggarkan di projek yang B itu sekitar 8 jam, kalau nggak salah, minggu kemarin. Tapi, saya cuma pakai 5 jam. Jadi, masih ada sisa 3 jam, dan semoga minggu ini saya bisa menambal kekurangan saya kemarin. Jadi, kemarin masih sama, saya masih mengerjakan kalkulator yang mereka tugaskan ke saya. Dan kemarin sempat ada meeting dengan mereka, dan saya demo-in ya proof of concept-nya, dan mereka cukup happy dengan hasilnya. Jadi, saya tinggal melanjutkan aja kerjaan itu. Dan, karena saya sudah mengenal lebih dekat dengan library yang mereka bikin, dan lain sebagainya. Jadi, saya mulai bisa membuat functional requirement yang lebih pasti, dan membuat estimasi arti pasti. Jadi, tugas saya di minggu ini, minggu depannya ini ya, itu nantinya akan membuat membetulkan state system yang ada di formnya itu, yang kita akan bikin kalkulatornya, dan juga membuat estimasi yang lebih rinci. Sehingga mereka bisa tahu, kira-kira yang dibutuhkan berapa jam, dan bisa mengestimasi kapan bisa di launching. Nah, untuk proyek yang C, itu kan proyek gold ya, dan ini sibuk banget, ini lagi besar-besaran ya. Tiketnya banyak banget yang masuk. Minggu kemarin saya sudah nyiapin untuk production websitenya, saya sudah setup, dan mereka mulai untuk melakukan content entry di halaman-halaman yang mereka ingin bikin. Saya juga sudah nge-import blog mereka dari Squarespace ke migration site, jadi kita bikin satu website tersendiri untuk migration. Saya import semua ke sana, jadi mereka bisa nge-review semua content yang ada di sana. Semoga sih minggu ini semua sudah bisa direview dan mendapatkan oke dari mereka, jadi kita bisa import ke production mereka yang baru. tugasnya minggu kemarin itu selain ngerjain itu semua, migrasi dan lain sebagainya, itu sebenarnya finalisasi untuk launch plan. Dan saya belum sempat melakuin itu, jadi saya sebenarnya cuma, saya perlu untuk melakukan itu di minggu ini ya. Jadi semoga hari Senin atau Selasa itu bisa, bisa selesai semua untuk launch plan-nya. karena kalau bisa sih hari Rabu itu sudah final dan kita bisa kasih ke mereka ketika lagi meetingnya dengan mereka. Jadi kita semua tahu sistem launch-nya itu seperti apa. Ya itu saja update-nya untuk minggu ini, walaupun kemarin itu minggu yang cukup singkat ya, cuma 4 hari kerja, tapi saya rasanya capek banget karena benar-benar proyek-proyeknya semuanya itu butuh atensi khusus ya, apalagi di proyek C yang mau launching di awal bulannya tanggal 1 Agustus, mau launching website-nya, dan ini masih proses yang benar-benar paling sibuk di proyek ini ya. Dan juga di proyek A juga ada homepage redesign, mereka juga pinginnya di awal Agustus bisa launching juga, jadi bisa dibilang 2 proyek jalan bareng gitu ya. Dan ini jarang-jarang sih ya melakukan sampai sesibuk ini, tapi ya semoga minggu depan bisa agak sedikit lebih santai, walaupun kayaknya nggak mungkin deh ya, mungkin santainya itu Agustus pertengahan kali sudah bisa mulai agak santai. Dan mungkin saya akan ngambil cuti ya di akhir Agustus atau awal September atau pertengahan September, saya mau ngambil cuti 1 minggu lah ya. Karena saya kemarin lihat di cuti saya, ternyata saya masih punya itu cuti sekitar 12 hari, jadi sudah lama nggak cuti juga. Oke terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.